Muzakir Manaf tolak tawaran Menteri dari Prabowo, pilih nyagup di Aceh. Ketua DPP Partai Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku sempat ditawari oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri dalam Kabinet Pemerintahan mendatang. Namun, Mualem mengaku menolak tawaran tersebut dan memilih untuk jadi Gubernur Aceh. Mualem mengatakan Prabowo menawarkan jabatan Menteri kepadanya saat kunjungan kerja ke Aceh beberapa waktu lalu. Waktu dia mau pulang ke Jakarta dia katakan, kamu jadi Menteri apa Gubernur? Gak pak, saya jadi Gubernur saja, kata Muzakir Manaf kepada wartawan usai meresmikan Mualem Center di Banda Aceh, Sabtu, 18.05. Mualem mengaku sebelum Pilpres tanggal 14 Februari ia sempat meminta jatah dua kursi Menteri dan dua duta besar ke Prabowo jika menang di Aceh. Dua Menteri yang diminta olehnya yaitu kursi Menteri ESDM dan Menteri Pertanian. Waktu itu kita minta dua Menteri dan Dubas, tapi ini kalah, ya kalau dikasih Alhamdulillah, kalau enggak dikasih, ya enggak apa-apa, katanya. Pasangan Prabowo, Gubern pada Pilpres 2024 di Aceh kalah telak dari pasangan Anis, Muhaimin, sehingga Mualem enggan menanyakan kembali perihal itu ke Prabowo. Pasangan Prabowo, Gubern hanya meraih 27 persen suara atau 787 ribu. Saya sudah katakan kemarin bahwa Prabowo akan menang dia akan tolong, karena minimnya suara 27 persen kadang kita malu untuk meminta, sebutnya. Muzakir Manaf selalu mendukung Prabowo Subianto mulai dari Pilpres 2014, 2019 dan 2024. Muzakir Manaf selalu mendukung Prabowo.